Anggota Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara menangkap bandar narkoba di sebuah rumah di Jalan Datuk Muda Abdullah, Kampung Baru, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Rabu sore lalu. Di rumah pria berinisial SS ini, polisi menemukan 24,17 gram narkoba jenis sabu-sabu dan 1,57 gram ganja kering. Penangkapan tersangka pelaku sempat menjadi tontonan warga sekitar yang tak menyangka salah satu tetangganya adalah bandar narkoba. Menurut Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satres Narkoba Polres Tanjung Balai, Ibtu Demonstar pada Kamis 26 Agustus, tersangka menjadi target polisi dan telah diintai beberapa hari sebelumnya.